Saudara, naiknya hasil survei pasangan Prabowo Gibran dinilai bisa semakin meningkatkan semangat tim kampanye dan relawan di Kalimantan Barat. Dengan terus meningkatnya hasil survei, pasangan ini juga dinilai semakin diterima oleh masyarakat. Beberapa hari terakhir, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas pasangan Capres-Cawapres dengan hasil yang tidak jauh berbeda. Salah satunya hasil survei Litbang Kompas. Dengan hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran berada pada angka 39,3 persen, mengalahkan pasangan lainnya nomor urut 1 Anis Amin dengan angka 16,7 persen, dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada angka 15,3 persen. Dengan hasil ini, Kader Golkar Kalbar yang juga anggota DPRDRI Adrianus Asia Sidot menilai tren kenaikan hasil survei Prabowo Gibran menunjukkan pasangan nomor urut 2 ini semakin diterima oleh masyarakat. Tren kenaikan ini juga dinilai dapat memberikan semangat kepada tim kampanye dan relawan untuk memenangkan Prabowo Gibran di Kalimantan Barat. Baca di hasil-hasil survei dari berbagai lembaga survei, memang terlihat bahwa tren Prabowo Gibran terus naik dengan hasil yang paling tinggi, pullingnya, dan ini menunjukkan bahwa secara pelan tapi pasti Prabowo Gibran diterima oleh masyarakat. Dan tentu saja ini memberikan semangat dampak yang luar biasa bagi para relawan yang tetap konsisten, semangat, memperjuangkan Prabowo Gibran sebab terpilih menjadi presiden dan wakil presiden ini. Kedepan diharapkan para tim kampanye dan relawan bisa terus konsisten untuk memenangkan Prabowo Gibran di Kalimantan Barat. Dores Perdede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih. Terima kasih.